Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 7 jadi Xiaomi Redmi Note 7 ini masih menggunakan MIUI versi 11.0.60 dan untuk pembaruan sistem langsung secara ota belum ada update ke MIUI 12 hanya MIUI 11.0.1.0 lagi perlu diketahui untuk room recovery Redmi Note 7 Lavender MIUI 12 Global sudah rilis ya dan syarat untuk menginstall room recovery MIUI Global handphone Redmi Note 7 ini sudah harus terpasang custom recovery disini kita menggunakan custom recovery orang fog buat yang belum bisa silahkan lihat tutorialnya sudah ada di channel Magelang Flasher ini cara install custom recovery orang fog pada Redmi Note 7 atau lebih mudahnya silahkan klik link tutorial cara install orang fog recovery project pada pojok kanan atas ini sudah aku taruh linknya kemudian kalau sudah kita install custom recovery orang fog dan kita sudah harus juga siapkan firmware recovery MIUI 12 Global untuk link downloadnya silahkan simak di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi firmware recovery yang sudah kita download tersebut langsung bisa kita kopikan ke internal memory dari Redmi Note 7 ini kita siapkan dulu kabel data disini Redmi Note 7 menggunakan kabel data USB Type-C jadi buat yang tidak punya silahkan bisa gunakan sambungan seperti aku ini ya setelah kita colokkan kabel data ke handphonenya maka akan otomatis muncul MTP device atau internal storage-nya ini langsung terbaca di komputer seperti ini dan kita copy untuk firmware MIUI 12 Global jadi ini adalah room recovery kita copy saja ke internal memory dari Redmi Note 7 ini paling luar saja kita tunggu proses copy-nya sampai dengan selesai untuk link firmware-nya silahkan bisa di download di bawah video ini pada kolom deskripsi perhatikan di handphonenya sudah tampak ya ada file dengan nama MIUI Lavendering Global V12.0.0.2 untuk ROM-nya sudah selesai kita copy buat teman-teman yang ternyata setelah meng-copy ROM-nya tidak muncul di memori internal handphonenya silahkan bisa kunci layarnya dulu kemudian nyalakan dan swipe to unlock atau bisa up folder-nya up directory kemudian kita cari directory SD card kemudian kita buka akan langsung tampil file-nya oke langsung saja kita install file-nya kita klik file ROM recovery-nya MIUI 12 ini tadi kalau sudah betul nama file-nya kita bisa swipe to install dan kita tunggu proses install-nya sampai dengan selesai untuk durasi install-nya kira-kira membutuhkan waktu 3-4 menit bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu proses install-nya sampai dengan selesai kalau tiba-tiba saat proses install layarnya mati bisa kita unlock dulu kita buka kunci layarnya kemudian kita swipe to unlock kita geser ke kanan dan kita tunggu lagi sampai muncul keterangan done di bagian bawah lock install-nya dan dengan terpaksa durasi install-nya aku percepat saja agar tidak terlalu banyak memakan waktu kira-kira durasinya sekitar 4-3-4-5 menit ya silahkan Anda tunggu saja kalau sudah selesai terinstall muncul keterangan done di bagian bawah lock install-nya setelah itu kita bisa klik webcast klik webcast sekali kemudian swipe to wipe kalau sudah selesai sekarang kita klik reboot system dan handphone akan otomatis restart kemudian menyala lagi dengan logo MI eh bukan ya logo Redmi sekarang sudah tidak muncul logo MI di layar handphone Xiaomi dengan seri Redmi di sini ada keterangan powered by Android kemudian handphone ini akan berubah lagi tampilannya menjadi logo MIUI seperti ini jadi untuk MIUI 12 itu booting animation-nya berbeda dengan MIUI versi sebelumnya sedikit lebih keren ya MIUI dengan gradasi warna RGB kemudian proses loading-nya juga sedikit terang redup-terang redup dan kita tunggu saja proses loading-nya ini sampai dengan selesai untuk durasi loading-nya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 menit juga bisa kita letakkan handphone-nya dan kita tunggu sampai dengan selesai karena tadi kita menginstall room recovery maka akan langsung muncul ketampilan lock screen seperti ini berbeda ketika kita menginstall room fast boot pasti akan tampil ketampilan welcome screen-nya sekarang ini MIUI 12 use alone memperkenalkan MIUI versi baru kita coba ikuti saja MIUI 12 fitur baru berikutnya kemudian berikutnya lagi ada loading apa ini ya kita lewati dulu saja kita abekan loading-nya klik berikutnya saja terus sampai dengan selesai mungkin ini semacam perkenalan fitur-fitur baru saja yang ada di MIUI 12 masih kita coba untuk klik menu perbaharui tampaknya masih belum muncul tampilan menunya ini kita coba sekali lagi klik perbaharui oh langsung muncul ya sekarang tadi aku lock screen kemudian aku unlock lagi untuk icon-icon menunya masih loading muncul pelan-pelan ternyata apakah memang MIUI 12 itu berat atau karena faktor habis install saja kita coba lihat dulu kita masuk ke setelan tentang ponsel atau tentang telepon oh keren ini ya tampilan interface di bagian tentang ponsel keren versi MIUI-nya gede MIUI 12.0.0.2 stable dan ini adalah global kemudian kita cek lagi di bagian apa ini ya kita coba untuk masuk ke all specs atau keseluruhan spesifikasi wow keren bro tampilannya di sini sangat dinamis ya daripada versi MIUI sebelumnya yang berupa grid tampilan lurus dari atas ke bawah untuk MIUI 12 ini sudah banyak perubahan tampilan terutama di bagian-bagian menu dalamnya jika kita ngomongin update-an firmware atau MIUI khususnya di Xiaomi biasanya pada kepo di bagian kameranya kalau update firmware itu kameranya jadi lebih bagus atau enggak kita enggak tahu ya kita coba untuk buka kameranya dulu sepertinya untuk kamera itu tetap ke hardware kecuali memang ada penambahan sedikit rekayasa software untuk kameranya kita akan coba cek tetapi di sini kamera ini berat kita buka apa karena handphone ini habis kita lakukan flashing atau memang faktor room-nya kita belum tahu jadi hanya stuck saja ini ngeblank oh kembali lagi ke tampilan awal kita coba untuk cleaning recent apps-nya dulu biar lebih lega untuk RAM-nya oke kita coba untuk buka kamera lagi mudah-mudahan bisa terbuka ya tetap delay tadi ya ada sedikit delay mungkin sekitar 2 detik delay untuk membuka kameranya ini untuk foto potret lainnya tampaknya sama saja dengan versi MIUI sebelumnya kita coba cek di video nah ini dia di video ternyata delay-nya terlalu lama dari sejak kita tadi selesai install room recovery MIUI 12 ini sudah beberapa kali mengalami delay time yang terlalu lama tidak hanya di kamera video saja tadi di awal juga kita sedikit mengalami kendala untuk loading-nya atau delay time-nya terlalu lamanya delay time saat kita membuka aplikasi pada handphone Xiaomi Redmi Note 7 MIUI 12 Global ini bisa jadi karena sistem processing-nya sedang bekerja keras bisa jadi saat kita selesai proses flash tadi proses install ROM MIUI 12-nya belum stabil ya mungkin nanti kita lakukan restart beberapa kali baru bisa stabil dan delay time-nya mulai hilang atau bisa juga karena versi MIUI 12 ROM recovery ini masih ada bug-nya kita tunggu aja nanti versi update terbarunya dan kita tunggu juga versi ROM Facebook-nya apakah ada perbedaan kinerja dari ROM MIUI 12 pada Redmi Note 7 Lavender yang ROM recovery ini karena ini adalah ROM pertama untuk versi Global yang dirilis pada Xiaomi Redmi Note 7 Lavender salah satu fitur andalan MIUI 12 adalah super wallpaper jadi sudah tidak perlu kita ragukan lagi kualitas wallpaper-nya silahkan bisa anda cek sendiri kemudian kembali ke kamera tadi kita coba buka lagi untuk kamera videonya tetap masih delay silahkan yang mau coba ROM-nya untuk link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang baru sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati